KOMANDAN KOMANDAN KOMANDO SATUAN TUGAS BERSAMA atau Kogasma Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY melakukan kunjungan ke Melabuh Aceh Barat selasa 5 Maret. Kedatangan AHY didampingi anggota DPR RI serta menyampaikan 14 program Partai Demokrat di gedung GOS Melabuh. Saya lihat di sini banyak generasi milenial. kaum perempuan, ibu-ibu juga, serta harus semakin dibatasi tenaga kerja asing. Dalam perjalanan keliling Nusantara selama ini, saya mendapatkan banyak sekali keluhan dari masyarakat, terutama generasi muda yang katanya sulit mendapat pekerjaan. Betul? pekerjaan formal yang layak. Kalaupun mereka sudah bekerja, mereka khawatir. Jangan-jangan besok harus di PHK. Kehilangan pekerjaannya. Ibu-ibu juga demikian. Ingin menambah masukan untuk keluarga, tapi sulit mendapatkan pekerjaan yang baik. Ini terjadi di mana-mana. Mengapa? Karena tentunya terjadi defisit dari keuangan BPJS. Kurang. Tidak ada anggaran yang tercukupi untuk pelayanan kesehatan masyarakat. Apakah harga listrik naik? Akhir-akhir ini? Akhir-akhir ini? Apakah BBM Premium bersubsidi sulit didapat? Nah, kita harus bisa meyakinkan bahwa masyarakat kita dapat terus mendapatkan BBM Premium yang bersubsidi. Utamanya masyarakat yang kurang mampu tadi. Dan harus dilakukan langkah-langkah agar tarif dasar listrik atau PED. Khususnya guru-guru menorek. Di sana-sini yang mengatakan bahwa sebulan hanya dikasih honor 150 ribu atau 200 ribu rupiah. Betul? Satu bulan kerja pagi sampai dengan sore. Padahal para guru-guru tersebut diharapkan bisa mencerdaskan anak-anak kita. Lalu bagaimana nasib mereka? Terus kalau sudah pension dapat apa? Tidakал, padahal mereka bekerja sungguh-sungguh sudah belasan puluhan tahun, tapi tidak di angkat-angan juga. Nah, inilah yang kita perjuangkan. Dan kita lihat bahwa melalui Bung DNG kemarin bahwa Partai Demokrat akan mendorong agar terwujudnya peromongan jute. tentu ini adalah sebuah proyek besar proyek strategis yang harus mendapatkan bantuan dari pemerintah pusat oleh karena itu sekali lagi mohon dukungan kepada para calon wakil matian kita, calon anggota legislatif yang berasal dari partai demogran agar hal tersebut bisa diwujudkan dengan baik ke depan apalagi kita tahu PLT Gubernur kita Pak Nova Ilyasya juga adalah ketua DPD partai demogran kalau kepala daerahnya dari demogran, dihukum para wakil rakyat DPR RI, DPR RI A, dan DPRK kegiatan yang berlangsung meriah dihadiri pengurus, kader, dan simpatisan partai dari melabuh, Rizwan, Serambi on TV ik, DPR RI, DPR RI, dan TPRK ... ... ... ... ... Terima kasih.